Oke, terima kasih, Dolly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. 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 Pagi, pagi. Itu biasanya. Ya, Bapak-Ibu sekalian, Om Tante, rekan-rekan sekalian, selamat datang di acara ini. Terima kasih, Dolly. Sekedar informasi saja, mungkin Dolly agak kurang menjelaskan lebih banyak. Ali, Asosiasi Logistik Indonesia ini, beberapa bulan lalu telah memilih pengurus yang baru untuk periode 5 tahun depan. Dan pengurus yang sekarang ini, majority adalah generasi yang lebih mudah. Jadi, saya pikir umurnya pada setengah umur saya semua, 40 tahun ke bawah. Mereka salah satu inisiatif yang baru dilakukan di bulan, terutama dimulai kemarin bulan puasa, adalah bikin sharing session satu jam, siap minggu gitu ya. Hopefully, bisa siap minggu dan continue. Dan setelah lebaran ini, setelah puasa, dan ini adalah sesi pertama dimulai lagi. Dan waktunya pindah, yaitu sebelumnya Jumat, sekarang Sabtu. Mudah-mudahan bisa continue. This is good news for me. Saya bersama beberapa teman dulu waktu bikin Ali, asosiasi profesi di dunia supply genealogic tahun 2003. Dengan semangat yang sama, kira-kira umur saya kira-kira seumur Doni dulu mungkin ya, pada saat bikin Ali. Saya senang sekali pengurus yang sekarang, mudah-mudah bersemangat dan memulai dengan model sharing session ini, mudah-mudahan bisa continue, dan bisa mendukung, ini Pak Bapak-Ibu sekali apa namanya, efisinya Ali untuk bisa membantu teman gitu, untuk lebih pinter gitu ya, lebih pinter, bisa kompetitif secara profesi, secara profesional. Nah, saya dipinta untuk ngisi sesi ini. Mudah-mudahan sih, saya juga bisa beberapa sesi-sesi yang lain gitu ya. Kalau mengingat apa yang saya beralami selama saya bekerja, maupun sejadi pegawai, maupun sudah punya pegawai juga sekarang gitu ya, mudah-mudahan banyak pengalaman yang saya bisa sharing, itu utamanya. Nggak cuma pengalaman, mungkin knowledge dan sedikit diskusi. Hari ini, saya diminta untuk ngisi sesi ini, satu jam, saya mungkin bicara 30-40 menit, nanti sisanya tanya-jawab gitu ya. Saya akan sharing sesuatu yang saya baca aja lately gitu ya, saya belum siapkan terlalu banyak gitu. Tapi, coba saya sharing sedikit tentang apa yang saya pikirkan, dan apa yang saya alami gitu ya. Mudah-mudahan saya bisa sharing ini di sesi-sesi berikutnya di Ali. Again, bagi Bapak-Ibu sekalian yang belum pernah, atau belum sempat ikut anggota Ali, silahkan nanti Anda ikut di telegram grupnya, nanti di-share di chat oleh, oleh, apa namanya, Dolly. Dan kita punya kelompok diskusi di situ, sebagai profis, tapi Ali juga punya sekolah, sertifikasi, sembahda peratama, di sini bulan Pak Hari, Purwoko dan Purnaya, dan di sini untuk bicara itu nanti ya. Oke, ini saya sharing. Kelihatan, Dolly ya? Tentu, Pak. Bapak-Ibu sekalian, teman-teman di sini, saya mau cerita, kenapa saya mau sharing di sini, saya berharap apa yang saya sudah alami selama ini, dalam nanti profesi saya, saya sudah cukup lama. Dulu saya jadi pegawai, dan mulai tahun 2014, saya punya pegawai gitu ya, berbeda, karena sudah pensiun. Dan saya berharap, sebenarnya apa yang saya sudah alami selama ini, majority of my experience di dunia special logistics, saya selesai. Mudah-mudahan ya, nanti Dolly atau Benny bisa ngobrol-ngobrol lagi, kita apapun itu ya. Across the industry, tentu aja, ini entities-nya, dan ini brand-nya, begitu ya, yang saya pernah geluti, waktu sebelum saya pensiun tahun 2014, dan itu aja di BD 100 tahun 2014, saya running my own business beberapa di sana-sini. Yang paling penting sebenarnya adalah, ini industri-nya ya, across my professional experience, saya pernah bekerja di industri, atau angle, atau supply chain participant, so-called, kalau kita lihat dari sisi supply chain, ada di sisi producers, ada di distributors, ada di trader, ada di e-commerce, atau online retailer, itu e-commerce, sama di sini juga, tahun 2000-an. Kemudian juga pernah ada di service provider, di sisi 3PL, seperti logistik, lebih cenderung ke fourth party waktu itu. Kemudian ke modern retailer juga, kemudian producer yang produknya adalah FMC, yang dulu banyak di elektronik dan FMC, dan sekarang sih lebih bercoaching consulting technology, untuk after my professional career. Nah, harapannya adalah, karena saya bisa pernah berada pada industri yang berbeda, the way I see supply chain, jadi cukup berbagai angle. Hopefully, saya punya sempat baca, sempat siapin materi, mudah-mudahan saya bisa mengisi lagi sharing session di Ali ini, yang diorange oleh Dolly dan teman-teman dari pengurus yang baru. Nah, untuk yang kali ini, saya sampaikan tadi, saya baca sesuatu, yang saya pikir, saya akan sharing apa yang saya baca, dicampur dengan apa yang saya alami, dan nanti ada beberapa ide di belakang, dan it's open for discussion. Saya akan bicara tentang ini, supply chain 4.0. Kenapa saya ngomong ini, karena saya baca lately saja, bahwa lately, the last few years, kita bicara tentang, tentang teknologi, perubahan, teknologi disruptions, kemudian industri 4.0, dan karena saya backgroundnya banyak di dunia supply chain logistik, apa sih yang terjadi di supply chain logistik terkait dengan itu, dan ada istilah supply chain 4.0. Jadi, saya baca tentang ini, ada banyak tempat, yang saya baca, yang saya akan share, ada satu reference, nanti Anda lihat sendiri di materinya, itu yang saya baca, saya akan sharing kepada Anda, poin-poinnya saja, dengan cepat, tapi nanti akan saya masukkan beberapa film, video, mudah-mudahan bisa memberi gambaran tentang apa yang saya baca ini, dan hopefully berguna buat Anda semua. Oke, supply chain 4.0, apakah itu? pelan-pelan saya coba jalan, tapi angle-nya dulu saya mulai, mudah-mudahan bisa diikuti, saya agak ngomong, nggak cepat, karena materi saya cukup banyak, mudah-mudahan bisa diserap. Oke, angle-nya dulu dari awal, supply chain. Saya selalu memakai slide ini, baik di sharing session alu, maupun ngajar di Sembada Pratama, atau di tempat lain, ini put things on the context saja, bahwa supply chain itu, kalau Anda lihat, basically adalah rangkaian aktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan. Ini yang di tengah-tengah ini, kalau Anda lihat kursor saya, ini adalah core participants of the supply chain. Mereka melakukan trading, antara mereka, penjual beli barangnya. Dari core participants, untuk neighboring this core participant interaction antara mereka, ada sekelompok entities yang disebut adalah service provider, baik itu logistic service providers, financial technology, dan teman-teman. So the way I see, ini nanti kita akan coba melihat supply chain secara overall seperti ini, baik dari sisi supplier, dari company yang punya barang, maupun distribution, retail, dan selanjutnya. Juga service provider. Itu put things on the context, supply chain, this is supply chain, nanti kebelakangan saya akan bicara pakai angle ini. Then, yang tadi saya sebut, industry 4.0. Anda ini untuk Pak Anir sudah tahu, pasti ya sudah banyak lecah, bahwa dulu yang disebut industry 1.0 itu adalah pada saat industri bicara tentang mekanik, kemudian jalan ke elektrik di 2.0, kemudian masuk ke komputer, automations, dan 4.0 lebih ke cyber physical systems, lebih internet of things. Saat ini kita berada di sini. Ada yang menulis lagi nanti industri 5.0, saya akan tampilkan berikutnya. But in general, if you're talking about industry 4.0, kita akan bicara environment seperti ini. Bicara tentang smart connected product, real time, flexible worker, human machine interface, atau machine to machine, ada social media, ada smartphone, smart devices. Kita kira-kira banyak bicara seperti ini, internet of things. Nanti along the way, saya akan bicara seperti ini. Then, apa yang terjadi dengan supply chain, or logistics, yang kita punya, atau yang dunia saya, atau dunia lainnya. Then, ini yang kita sebut. Inilah supply chain, di mana mereka berada, supply chain berada di dalam transformasi industri ini. Di industri 4.0, katanya tahun 2015 mulainya, ada komponen, atau di dalamnya, dari sisi supply chain, disebut digital supply chain, ini yang disebut supply chain 4.0. Ada smart management sharing, ada digital products, dan sampai dengan analytics. kira-kira komponen dari 4.0, di asli 4.0 itu. Saya akan lebih banyak nanti, sharing apa yang saya baca. Ini referensinya, silakan Anda cari sendiri, nanti Anda bisa. Saya akan banyak pakai highlight dari referensi ini, tentang digital supply chain, atau supply chain 4.0. Saya tidak akan bicara dulu, karena kita belum sampai di sini. Dan, digital supply chain, supply chain 4.0, menurut referensi yang ini, Press Waterhouse Groupers. Ini, digital supply chain ada di tengah-tengah dari industri 4.0, atau digital enterprise corporate, di tengah-tengah. Sebelah kanannya tentu engineering, dan workplace, kemudian digital product, dan customer. Basically, digital supply chain, or supply chain 4.0, ada di tengah itu, sehingga mereka menjadi network. Seperti layaknya semua fungsi supply chain di dalam organisasi. Ada komponennya di dalam. Saya akan bicara komponen sedalam lebih dalam lagi. Tapi, in prinsip, in prinsip, supply chain 4.0, atau digital supply chain, itu adalah converting the supply chain models, traditional supply chain models, yang bentuknya pipeline, kalau Anda tahu pipeline itu pipa, dari kiri ke kanan, menjadi bentuknya platform. Traditional supply chain model, menjadi integrated supply chain ecosystem. Platform bentuknya, ada lingkaran. Ada yang di tengah-tengah komponen, disebut supply chain control tower. Jadi, cara kita melihat supply chain, tidak lagi garis buru, supply line, tapi, lebih dari platform, di mana, di tengah-tengah control tower, supply chain control tower, bisa lihat semua transaksi, atau connected, ke semua channel, atau layer, of the supply chain, sampai ke software, dan consumer. Kira-kira, digital supply chain, seperti itu. karena ini semua tentu saja karena teknologi. Dan, apa benefitnya dari, ini menurut buku yang referensi yang saya baca ini, apa benefitnya dari supply chain 4.0, dengan dia berbentuk platform seperti ini, tidak lagi pipeline, banyak dari sisi transparency, lebih complete on supply chain, communication, tadi jelas, kira-kira seperti itu, collaboration antar parties, flexibility, in terms of responsibility on the customer demand, begitu ya. Ini dalam arti demand, kemudian responsif dari supplying the demand. Mohon gue yang masih, apa namanya, mic-nya bisa di... Oh, thank you. Ya, kira-kira ini benefitnya. Dan, apa komponennya? Saya akan masuk ke sini lebih dalam, Anda lihat benefit dan teorinya, nanti Anda bisa baca sendiri, tapi kira-kira ini komponennya. Ada delapan core element dari supply chain 4.0. The thing that I read, yaitu bicara tentang integrated planning and execution. Jadi, planning and execution. Kenapa bisa integrated seperti itu? Karena ada komponen kedua yang menjadi enabler-nya, ada visibility across the chain. Jadi, visibility tentang pada saat status barang, di supplier perjalanan, di warehouse, di production, sebagainya. Kalau dengan adanya internet of things, industri 4.0 environments, ini diharapkan bisa semua connected. Informasi masuk untuk planning dan executionnya, instruksinya bisa balik ke mereka. Kurang lebih seperti itu konsepnya. Kemudian, komponen yang lain, yang lebih ke supply chain execution. Anda kalau bicara supply chain, saya sering pakai, ada istilah dua komponen besar, atau dua grup besar, supply chain planning, planning the whole activities, planning and strategy. Kemudian ada supply chain execution. Supply chain execution itu, majority atau umumnya disebut logistics. Ini ada beberapa logistic execution, atau supply chain execution, teknologi di industri 4.0, baik itu di sisi procurement, di warehousing, maupun di spare parts dan components, atau di sisi customer, baik autonomus, maupun di busi logistics. Kemudian ada komponen yang lain, yaitu preskriptif, ini analytics. Kalau Anda tahu, sekarang data is the new oil, itu teknologi, kita punya data analytics, nanti akan sentuh, tidak cuma deskriptif, tidak cuma predictive, tapi preskriptif, dan supply chain juga begitu. Dan komponen yang lain adalah neighbors, business people, dan business process, dan seterusnya. Oke, satu-satu dari komponennya, ini akan saya coba masuk. Beberapa dari komponen ini, saya kasih video, mungkin lebih jelas daripada saya ngomong. Lebih enak nantinya. Oke, yang pertama, integrated planning, and execution. Kalau Anda bayangkan, konteksnya kita berdiri, sebagai orang supply chain director, Anda sebagai supply chain manager di sebuah manufacturing company, producer, brand owner. Integrated planning, execution, itu sangat penting dari supply chain. Anda mesti doing the demand planning, Anda mesti doing the production planning, Anda mesti doing the material planning, mesti belanja material apa, itu sangat dibutuhkan. Tapi at the same time, Anda juga mau, itu bicara demand planning, mundur gitu ya, dari customer demand, sampai dengan production, sampai dengan supply, akhirnya Anda mesti melakukan supply planning, which is, kapan Anda mesti ngirim, miring barang apa aja, berapa banyak, dan kemana aja, supply planning. So, the supply and demand planning, which is customer oriented, berarti demand planning, dan supply planning, which is antasubjektif. Itu sangat amat dibutuhkan apabila Anda berdiri pada supply chain manager, atau supply chain director, di suatu brand owner. Ini penting, dan otomatis, komponen ini yang paling awal. Basically, if you are a supply chain person, supply chain planning is the key of your job. Basically, logistic, atau supply chain institution, will be the next. kira-kira. Nah, maka tulisannya ada end-to-end supply and demand planning is one of the key components of supply chain 4.0. Dan yang kedua, di sini adalah logistic visibility. Seperti tadi yang saya sampaikan, supply chain planning, and execution-nya, tidak akan bisa jalan dengan end-to-end apabila tidak punya visibility the whole supply chain. Visibility itu memanfaatkan segala macam teknologi dan tuaja, dan itu bicara masalah data, bicara tentang status, dan enrichment of the data kebiasanya sosial media. Visibility saya, tidak akan bicara ini terlalu banyak, tapi visibility of the whole, accessible-nya, accessibility dan accessibility. Dari the whole chain. Nah, yang kemudian adalah procurement 4.0. Ini bicara agak sedikit supply chain execution, tidak supply chain planning, tapi supply chain execution. Dimulai dengan yang paling sourcing, yang paling awal, yaitu procurement. procurement juga ada yang berbeda. Tidak hanya seperti procurement biasa, tapi procurement saat ini, karena digital tentu saja, banyak sekali digital, dan ada proses dan tools yang diperlukan. Dan bisa membuat kita bisa lebih menaruh, meletakkan fungsi procurement, menjadi value-added procurement, rather than beli, nawar, belanja, that's it. Tapi lebih value-added to the whole chain of the companies. Dan ini ada contohnya, saya kasih video, sekali lagi saya mungkin pakai video lebih enak. Contoh saja, simple, bagaimana digital environment saat ini bisa mempengaruhi, improve the way you do procurement. Ambil contohnya, ini ticketing. Hanya beli tiket. As simple as ticket. Anda tidak usah bicara material planning untuk production dulu. Ticket saja. Apa sih teknologi di pakai? Intuitive experiences remove the guesswork from decisions. Stakeholders can interact with virtual agents to retrieve information about buying channels or in some cases place the order directly with the agent. Easy, right? It is easy when you have the right teams of talent working with the right data and tools to build and implement these user experiences. This travel chatbot uses natural language processing and natural language generation to ask for and process dates, times, and cities. Robotic process automation bots work behind the scenes with the existing travel booking portal to gather all the options. A predictive analytics model selects the top three options. For example, balancing airline, time, and price when booking a flight. An RPA bot then buys the ticket and sends the confirmation to the user. Virtual agents focus on the user's need and procurement continues to drive compliance to preferred suppliers through preferred channels minimizing risk. Start your journey to the next generation of procurement. Oke. Itu ya, procurement. Jadi, contoh sederhana untuk beli ticketing, tapi berarti teknologi mempengaruhi the way we do procurement. Dan beberapa teknologi tadi dipakai, ada NLB, ada RPA, pakai di belakang. Oke, itu dari sisi procurement, ada pengaruhi sisi teknologi. Dan, Anda bicara tentang di tengah-tengah, tadi procurement sudah masuk di middle of supply chain. Tadi di upstream, procurement itu di upstream, bicara warehousing. Warehousing juga, Anda akan bicara smart warehousing. Saya ada dua contoh, ngebut aja, kita lihat coba ya. Satu masalah warehousing robotik, dan satu lagi e-commended reality. Contoh aja, dari Amazon. The way warehousing operated now. Ini ada contoh warehousing di sebuah fulfillment center. Amazon. Anda e-commerce, Anda tahu. Amazon, dan Anda company. nah ini memanfaatkan robotik seperti ini. Ini, Anda bisa lihat bahwa ada alat yang agak lucunya dari tradisional warehousing adalah ada unitnya, ada rak. Sebentar, Anda akan lihat di sini. Di sini. Lihat, di sebelah kiri. Nah, ini yang tengah-tengah ini ya. Ini. Yang bergerak adalah barangnya, raknya. Kalau Anda tradisional warehousing, Anda punya rak yang fix, Anda yang keliling juga mengambil barang. Ini raknya dan barangnya yang jalan. Nah, mereka yang jalan-jalan terpujak semua dengan vocation, semua vocation driven. Nah, rak dan barang dibawa oleh tools ini mendatangi Anda sebagai operator. operatornya, dia diem di tempat di depan. Dia packing, picking atau checking. Proses picking, checking dan nanti belakangan ada packing dilakukan orang berdiri di tempat. Barang yang mendatangi dia. Mungkin ini bedanya kalau di traditional warehousing itu kira-kira dari proses itu sangat bedanya. Kemudian selebihnya saya cepatkan saja. Ini put away barang-kirma barang dia masukin gerak biasa. Nah, ini sortai biasa ya. Anda pakai touch, Anda scan si coating, plastik touch-nya ada barcode dibaca oleh conveyors dan dia akan lewat sortation seperti ini. Ini umum. Tahun 2000 pun saya sudah punya. Saya bilang tadi, saya pernah di startup di e-commerce tahun 2000, kita sudah pakai sortation yang ini sudah menurut di lama. Dan kemudian siap itu dari sisi contoh untuk barang mendatangi full-man e-commerce datang barang mendatangi orang. Ada yang berbeda sedikit, masih tradisional format, tanda kutip, orang yang mendatangi barang, tetapi orangnya di-equip oleh augmented reality glasses kacamata yang augmented reality. Selamat datang. The time is 6.47 a.m. Dia masih tetap pakai pallet mover. begin. Incoming pick request. For customer 351, 22 items please confirm. Confirmed. Showing me the pick list. Go to aisle 17, show 3. Show item 1. The size for item 1 is 30 by 25 by 5 and a weight of 0.5 kg. It's non-fragile. Pick 2. Selepas ini diambil, barangnya otomatis di-scan, nah dia lihat barangnya. So, it's ready pindah. Status di-wira semakin. Barang sudah pindah ke public. Yang seterusnya, ya, prosesnya semua berganti yang tadi yang mungkin Anda pakai. Ah, sekarang sudah pakai gun, diting. pick request confirm. Dan seterusnya. Oke, Anda picking, masuk ke trolley. Oke. Ujung, saya cepatkan saja. Falkyrie, sudah sama. Sudah ada dari Falkyrie. Falkyrie, nearby. saya kebut lagi itu tentang teknologi di smart warehousing kalau autonomous logistics dan transport ini Anda sering lihat sudah ya saya nggak akan share filmnya tapi di sini ada bicara mobil tanpa supir autonomous drivers kemudian pakai drone itu Anda mungkin sudah lihat karena ini dunia ini sangat last mile delivery sekali jadi saya nggak akan share yang ini saya cari yang lain adalah 3D printing atau salah satu komponennya jadi ini adalah bicara spare part itu maintenance tidak cuma dia pakai predictive maintenance buat mesin tapi juga kalau bisa komponennya spare part itu diproduce di tempat siput di tempat terdekat bahkan di dalam pabriknya saya nggak punya komponen ini tapi saya cukup ceritakan saja salah satu komponen yang ketujuh adalah smart yaitu bicara tentang people organization performance tentu aja dibutuhkan untuk supply chain 4.0 dan yang terakhir adalah ini bicara tentang tadi saya bilang analytics ya tidak cuma deskriptif tidak cuma predictive tapi sekarang sudah pada level preskriptif ya preskriptif analitik untuk supply chain contohnya kayak apa ini ada teknologi atau konsep yang disebut digital supply chain quiz mungkin satu yang baru silahkan anda lihat apa itu ini sambil dari bos ya yang paling sering didengar productive 4.0 is Europe's largest research project for the digital industry over 100 companies contribute their knowledge to create a framework to revolutionize the way our industry communicates and collaborates and built digital cooperation among different industrial domains this project will develop new and revolutionary solutions for smart communication and virtual production in entire supply chains due to accelerated product life cycles Bosch must be able to respond flexibly and dynamically to check changing market requirements in a highly utilized value chain optimizing and planning changes often comes down to trial and error and can seriously affect ongoing production and lead to supply shortages and serious losses of money the Bosch semiconductor plant in Rötlingen teamed up with several partners to take on the challenge to provide a tool that is capable of creating fast simul simulations and overcoming this problem the solution we have created is the digital supply chain twin by developing a digital supply chain twin of a physical supply chain we help you avoid asymmetric information optimize processes and ensure effective strategic decisions this makes it possible to optimize the value creation processes without running real life tests in the physical system depending on the intended use the virtual production system can either perform aggregated macro simulation or dive into the elements to assess simulation process a detailed micro simulation model optimization is carried out in the digital twin of the physical production system and only the best solution of the optimized production scenario will be implemented in the physical production environment the necessary data is fed into the simulation software which then begins to plan with the objective of processing the products with the best possible output and service level the simulation model makes it possible to test and optimize alternative production scenarios within short time and on a virtual basis without disturbing physical production no matter if you want to ramp up a new product load a new fab integrate a new manufacturing partner or change your product mix or capacities the digital supply chain twin simulates the process this enables you to significantly reduce the process this enables you to significantly reduce unscheduled costs achieve more stable planning and generate an overall increase in output yeah yeah nah itu komponen yang terakhir yaitu bicara tentang supply chain analytics bentuknya salah satunya adalah digital supply chain twins kalau anda mungkin nah sebelum ada istilah supply chain twins ini digital supply chain twins ini mungkin anda sebelum pernah kerja di dunia yang bicara transport misalnya delivery anda bikin delivery planning dengan cara simulation gitu ya historically ordernya seperti ini maka ngirim motor anda musti muter-muter seperti ini anda yang bicara di kurir pakai simulation biasanya itu digital transport routing vehicle routing system nah itu kurang lebih jaman sebelum-sebelum ini tentu seperti itu bikin simulasi di luar dulu kemudian plan anda sebut bikin simulasi di luar di plan disebut dan ini semakin dalam karena ini bicara supply chain total yang lebih yang populer sebenarnya digital twins ini bukan di supply chain lebih banyak di manufakturinya banyak sekali manufakturin digital twins itu sudah sangat populer diomong yang akan dibicarakan tapi saya kebetulan dapat film bagus yang bicara tentang digital supply chain twins oke that's all the components of supply chain 4.0 nah pertanyaan berikutnya dan di Indonesia bisa ada apa di industri kita seperti apa saya ambil contoh-contoh beberapa ya ini kalau ya ini supply chain score-score model ini nanti saya bisa ceritakan di sesi yang lain tapi kalau mau dipetakan tadi ya digital supply chain 4.0 untuk ke skor kira-kira bentuknya seperti ini gitu ya Anda akan punya plan source makes delivery termina adalah skor model gitu dan ini ada sebagian kontrol sehingga kira-kira ini nanti saya akan bicara skor model di next session aja ya dan oke si supply chain 4.0 ini tentu aja di implementasikan di tiap-tiap industri akan beda-beda industrial goods dengan tantangan pipeline supply chain pipeline yang berbeda dengan chemical ya yang karakteristiknya di masing-masing stage of supply chain beda-beda nah saya akan ambil contoh yang sederhana mungkin yang saya tahu dan mungkin beberapa orang Anda lebih tahu yang hari-hari aja di Indonesia ini bicara tentang FMCG ya fast moving consumer goods ya dan bicara downstream aja nggak usah upstream mulai dari pabrik sampai dengan konsumen bicara itu sebagai contoh apa sih kita bisa lakukan itu dan untuk kita downstream di Indonesia ini saya bikin industri mapping dulu aja Pak Bapak Ibu sekalian di FMCG fast moving consumer goods atau consumer packaged goods atau groceries itu ya kalau di Indonesia itu majority masih ini ada pertanyaan 15-20% itu modern trade sisanya adalah traditional trade traditional trade itu apa? saya kasih tau ya majority apa typical companies yang di Indonesia distribusinya lebih banyak ini contohnya 8% lebih adalah ini kira-kira kalau Anda mau lihat distribusi atau downstream supply chain bedanya adalah seperti ini kalau Anda lihat yang ini ini kemungkinan e-commerce atau MLM gitu ya dari pabrik dengan third party logistik third party e-commerce company dia bisa langsung ketemu konsumers kemudian ini modern retailers ya Anda Anda para pabrikan Anda dikirim saja ke modern trade per market itu ya atau minimarket yang yang punya chain seluruh Indonesia dan mereka ketemu konsumers meanwhile di Indonesia more than 80% menurut riset tadi lebih memanfaatkan ini yaitu baik yang dari producer ke wholesaling multi-housers di seluruh Indonesia atau via distributor dulu ada national distributor atau by region gitu mereka turun ke wholesalers kita warung dulu retailer yang warung toko baru ke konsumers jadi multi-layers which is kalau Anda sebagai producer Anda di brand-housers Anda nggak punya visibility ke sini susah dapat visibility karena Anda ketemu hanya dengan distributor dan wholesalers itu tantangannya padahal tadi bicara supply chain 4.0 adalah masalah visibility dan akses dan ini saya gambarkan ke kanan Indonesia challenge-nya juga cuma multi-layers ada subdis kadang-kadang gitu ya tapi tentu aja Kapubaten dan Kepulauan itu another challenges tapi apakah itu challenges saja apa opportunities saya coba petakan sedikit ada teknologi atau apa yang bisa dipakainya untuk mengakalin ini sehingga kita tempatkan tadi tradisional trade SMCG di sebuah sini ke dalam supply chain 4.0 mindset kita ambil supply chain downstream, producers, wholesalers, retailers, masih part-time, non-consumers kita taruh mereka di konsep platform dari supply chain 4.0 mereka ada producer akan pabrik akan di sini wholesales atau distributor, kemudian retailer, toko, warung gitu baru ke konsumers kira-kira bentuknya seperti ini dan ada supply chain control tower di tengah-tengah apakah available di Indonesia saat ini kita cari contoh-contohnya gitu ya yang kita bisa pakai ini ada mapping beberapa teknologi di startup gitu ya saya melihat kalau dicoba di kluster-kluster banyak lebih ke supply chain execution yaitu logistik ya plasma delivery, e-commerce logistics, warehousing gitu banyaknya ya walaupun ini bukan sebelumnya di Indonesia yang bicara tentang inventory, yang bicara supply planning, demand planning yang bicara tentang feasibility of supply chain agak sedikit, analytics ada tapi banyak di logistik, inventory ada tapi mungkin di dalam saja gitu ya blockchain saya nggak tahu seberapa jauh dia tapi yang lain banyak ke logistik rather than the supply chain itu sendiri terus kemudian supply chain basic tradingnya, kalau bisa di e-commerce sedikit startup yang ada sekarang di Indonesia apapun modelnya, online shop atau dropshipping segala macam, ini adalah e-commerce jadi kalau Anda di producer, Anda di pabrikan, Anda yang punya barang, e-commerce ini becoming one of your channels tapi mungkin dia nggak akan Anda bisa pakai untuk monitoring multi-layer trading channel seperti yang di traditional distribution tadi sampai ke warung tapi di startup-startup yang saya tahu juga, saya lihat-lihat ada juga yang fokus di space warung mereka di dunia warung, ini ada dari Grab, ini mereka bicara, teman memang fokus mereka adalah startup yaitu bagaimana mereka punya network impact, network effect, banyak user-nya, networknya seluruh Indonesia kemudian transaction-nya, matrix mereka, network, transactions, GMV mereka mengejar GMV, berapa transaksi yang terjadi di situ fokusnya adalah tentunya dapat funding dan kemudian IPO tapi apakah mereka solusinya bisa buat si pabrikan, si producer, untuk tahu visibilitas dan asesibilitas produk mereka dijual di mana di Indonesia, sedang transaksi di mana, mungkin saya belum lihat tapi mudah-mudahan bisa ke situ nantinya apalagi yang bisa dilihat, saya lihat ada sesuatu yang saya teknologi lama sebenarnya tapi ada satu lagi ide yang baru, saya coba sharing ke Anda ini adalah salesforce automation, mungkin ini bisa dipakai oleh para producer, para pabrikan, brand owners teknologi sederhana yang sudah ada tapi dikombine dengan sesuatu yang agak sedikit berbeda untuk self automation, kalau Anda tahu, ini videonya Anda lihat, ini tidak ada suaranya tapi ini adalah basically equipment atau tools yang dipakai oleh salesman untuk motoris maupun yang taking order, mereka datang ke warung-warung, bawa ini dan mereka taking orders baik itu di taking orders, kemudian dikirim besoknya, atau kalau mereka adalah canvasser, bawa barang di mobil, di motor, mereka langsung taking order di warung, di toko, barangnya langsung dikasih di situ juga ini jumlah barang yang di order berapa dan segala macam ini salesforce automation sangat umum untuk Anda producer atau distributor ini tools yang cukup sederhana, sering dipakai, bayar, bahkan ada yang dilengkapai dengan pembayaran di tempat, apalagi sekarang banyak payment solution dari tech startup mungkin bisa dipakai, dan bahkan dia bisa nge-print bill di tempat, kalau dia ada barangnya kalau dia di drop shipping, besoknya baru dikirim, mungkin itu bentuknya adalah confirmation order sementara, kalau salesforce automation ini, challenge-nya adalah Anda kalau Anda di pabrikan, dia akan datang mungkin satu toko seminggu sekali, besoknya toko yang lain, toko yang pagi datang ke lain pada saat si salesman tidak datang ke toko itu, dan besok-besoknya ordernya kemana sih toko itu, kalau barangnya kosong? biasanya ke grosir di lokal, dan grosir di sekitar itu biasanya manual. Kemudian, bagaimana teknologi, bicara lagi, kira-kira ini, saya juga tahu dari salah satu di internet, ini mengisi hari-hari di mana salesman tidak datang ke toko atau ke warung. teknologi ini sebenarnya juga, basically ini adalah aplikasi handphone untuk di toko-toko di titik di situalnya dan istri ini sangat bagus kerana ingin mereka tampoco memakai Saya ingin melihat Emusee 2. ini sefarai tentangчитannya, saya ingin melihat bahwa lokal셔야ids, dan menulis ini jadi mereka akan membuat sesuatu yang sudah menarik nah, si Joseon Santo posir ini yang bisa dikembangkan dan jual para harga jahat yang dipanggil dan ini yang sudah dikembangkan yang sudah dikembangkan yang sudah dikembangkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih di hari-hari terima kasih terima kasih sehingga anda sebagai proses dan dengan buatul suatu anda bisa melihat para mana sudah dikembangkan terima kasih di Indonesia apa yang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih sebagian terima kasih e.Kelontong jadi saya kalau beli lebih mudah ya terus persaingan harga bisa kita lihat terus bisa diantar mudah varavat yang saya rasakan sih dari aplikasi eKelontong ini yang pertama pelanggan kita juga mulai menambah terus yang kedua omzet harian kita juga mulai meningkat terus yang ke Tiga yang saya rasakan sih pesanan dan pengiriman kita jadi teratur berkat adanya aplikasi Eklontong ini. Maju terus Eklontong. Maju terus Eklontong. Maju terus Eklontong. Ya, tentu aja teknologi ini, mudah-mudahan beberapa cat ada yang gak mendengar suara saya, tapi gak apa ya. Teknologi tentu aja bisa dipakai gak cuma di consumer goods, tapi juga di multi-layer industri yang lain, misalnya building materials, health, beauty, food services, farm, supply, dan seterusnya. Dan sedikit poin terakhir adalah, lately ada technology disruptions, industri banyak under the threat, banyak workers yang losing jobs. Pertanyaannya untuk traditional retailers itu threat atau opportunities. Silahkan Anda simpulkan sendiri. Dan sebelum saya tutup, kita bisa kembali ke Dolly. Ini saya ada slide satu lagi terakhir ya, nanti saya buat penutupan aja. Oke, silahkan Dolly. Mudah-mudahan Bapak-Ibu, saya materi cukup banyak, saya sengaja share. Cepat-cepat aja, mudah-mudahan bisa ditantap. Gambaran tentang yang saya baca, yang saya tahu, yang saya punya ide, saya sharing. Mudah-mudahan berguna buat Anda sekalian. Silahkan Dolly. Terima kasih Pak Ananta. Banyak kan gak Dolly? Cukup Pak. Jelas, sangat-sengat jelas. Teman-teman Alir, silahkan yang mau mengajukan pertanyaan, sebutkan nama, dan dari mana perusahaan, atau dari profesi apa? Silahkan Bapak, boleh. Saya bukan paling tahu ya, saya cuma kebetulan baca, saya share apa yang saya tahu. Silahkan, monggo diskusi, nambahin, akan lebih senang kalau ada yang bisa nambahin. Silahkan. Halo. Yes. Sebetulnya namanya, dari mana, dan profesi seperti apa? Terlalu jelas ya, mungkin yang saya cari. Silahkan Pak Ibu, monggo. Ada yang mau nambahin? Ada sesuatu yang belum jelas? Pak Arief, Pak Raldi. Silahkan Bapak. Pak Purnaya. Pada dah, hadir siap untuk mendengarkan. Pak Ananta, saya mungkin mau pancing pertanyaannya. Boleh Pak Arief, Pak Guru, silahkan Pak. Kira-kira tantangannya buat kita di Indonesia dalam menghadapi supply chain 4.0 itu apa sih yang paling berat mungkin dan harus dipikirkan oleh pemerintah kita? Oke, saya mungkin cenderung kalau bicara pemerintah, it's another one thing. Tapi bicara dulu kita dulu sebagai profesional atau orang yang bekerja di dunia sebagainya. Tadi ada sempat salah satu komponen key of success 4.0, disitu disebut juga dari materi yang saya baca, itu bicara tentang people, kompetensis, bisnis proses itu sendiri. Digital is the tools, the way we do from manual to digital, tapi digital nggak akan ada arti apa-apa kalau kita nggak tahu bisnis prosesnya. Dan kita memahami teknologi apa yang pas, di slide saya yang itu. Dan itu kira-kira dari sisi kita, ada satu lagi, saya lupa tadi apa, komponennya itu ya. Yang disebut adalah supply chain enabler, itu tantangan kita. Nice to know, mungkin nice mendengarkan yang saya ceritakan, tapi untuk melakukannya it's another thing. Itu dari sisi kitanya, dari kita sebagai profesional. Saya tahu kan Ali asosiasi profesi, majority of the audience adalah profesional. Tapi kalau Anda bicara tentang pemerintah, yang paling simple dulu kita bicara internet of things, supply chain 4.0, bicara internet of things, mungkin mengengkaris teknologi itu bisa jalan dan bisa dipakai. Salah satunya network tentu saja. Networknya ada, teknologi infrastructure-nya ada, kemudian kalau bicara pemerintah, kalau Anda lihat sistem logistik nasional itu, national logistik burfin ada di situ ya, tentu saja nggak cuma infrastruktur, tapi juga ada pelindungnya tentang regulations. Mungkin itu yang utama dari pemerintah. Selebihnya, lebih ke keusahaan, lebih ke orang, lebih ke teknologi, dan tadi saya sebut, kalau Anda punya barang lain, bekerja di industri yang berbeda, tentu saja proses dan orang yang berbeda. Itu Pak Ari ya, mungkin ya. Saya nggak bisa spesifik satu, tapi generally, itu adalah salah satu komponen dari delapan komponen supply chain 4.0, yang paling bawah, supply chain enablers. Bisnis proses, people, kompetensi, teknologi, dan partnership. Kalau nggak salah itu di sini. Gitu Pak Dian, benar-benar siapa. Siap, Doli. Ada yang resen. Ada dari Ibu Intan Desi. Silahkan. Kan Ibu Intan. Ibu Intan, dicat tanya. Silahkan Ibu. Gimana maksudnya, Pak? Masya, masya. Saya tuh kerja di bagian logistik yang mengenai, macam tracking gitu ya Pak ya? Ya. Tracking apa berat. Nah, di dalamnya itu kan kita ngurusin masalah spread pass dan lain-lain. Selama ini, kita banyak, di gudang ini kita banyak kelulusan, apa ya, untuk stock-nya gitu Pak. Itu kira-kira yang cocok untuk model warehousing. Alat berat seperti itu apa ya Pak ya? Tadi kan yang Bapak bahas untuk yang ke kanan ya. Kalau untuk kayak alat berat itu yang lebih cocok apa sih gitu. Oke. Atau memang harus di ordernya itu dari gudang, lebih cocok dari gudang, atau lebih siapa pemakaian dari unit itu sendiri gitu. Saya masih belum ini sih. Ya Ibu. Terima kasih Ibu Desi, Ibu Intan. Gini, Ibu, pada umumnya, secara umum ya, saya juga pernah di logistik provider, saya juga pernah di manufacturing, saya pernah di mana-mana, semua industri saya sampaikan tadi ya. Jadi pada umumnya sebelum sampai pada mesti pakai apa, biasanya dulu ya, mesti di mapping dulu apa challenges-nya, industri-nya apa, kompleksitas, bisnis prosesnya apa, di mapping istilahnya. Semua proses yang terjadi di mapping dulu. Then we know teknologi seperti apa yang paling pas untuk itu. Tentu aja solusi nggak ada one for all. Nggak ada seperti itu. Jadi mesti dilihat. Kalau saya melihat tadi Ibu bilang, mungkin ya, saya belum tahu persis, itu bisa jadi itu bicara core-nya banyak di spare parts. Mungkin saja ya, karena alat berat ya. Doing the spare parts sama doing fast moving consumer good, beda lagi. Dan Anda bicara chemical, beda lagi. Solusinya apa? Juga berbeda. Jadi kalau memang itu benar-benar di spare parts, banyaknya. Spare parts itu tentu aja kategori manajemennya mesti ada misalnya. Bicara kategori produknya, mana yang critical, mana yang bisa nggak expired, mana yang barangnya consumable, mesti group-grouping produk. Kalau warehousing sistemnya, teknik sistem dengan teknologinya, biasanya umumnya mirip-mirip, sama-sama aja. Mereka yang basic pasti ada pada terima barang, ada put-away. Pada saat ngambil barang, ada picking, packing, dan delivery. Sama-sama. Pada saat stock of 6, pasti ada namanya cycle town. Physical inventory. Semua modul-modul itu di warehousing biasanya ada. Tambahnya, laga advance, biasa pakai gun, apa-apa itu biasa saja ya. Teknologi warehousing itu banyak. Silahkan Ibu, kalau memang mau berlambat lebih banyak, lebih detail. Di sesi-sesi Ali berikutnya, mungkin ada yang khusus warehousing, Doli mungkin ya? Baik, Mbak. Bikin sesi yang khusus warehousing, nanti tanya sama Doli, ikutin aja Ibu channel ini. Channel, udah kayak YouTube saya. Ikuti saja tiap hari Sabtuan ini. Nanti ada satu modul tentang warehousing, lebih fokus di situ. Kalau Anda mau belajar sampai ambil sertifikasi, bisa di Sembada Pratama. Ini sebelah kiri saya ini. Ini sekolahnya Ali. Murah meriah, karena yang ngajar teman-teman sendiri gitu ya. Mungkin fokusnya ke sini, Bu YDSI ya. Jadi, sangat tergantung situasi, tapi kalau memang warehousing, tentu aja, kalau memang alat berat, dia hasilnya spare part. Dan itu solusinya akan berbeda dengan konsumatis. Tapi warehouse management system, pada dasarnya mirip-mirip serupa biasa. Itu, Bu, ya. Mudah-mudah menjawab. Silahkan yang lain. Pak Nyoman, Pak Ananta, Pak Pernaya. Ayo, Pak. Sudah tunjuk tangan soalnya. Ya, monggo, Pak Pernaya. Ya, Pak Guru. Selamat pagi, Pak Guru. Salah pencet. Silahkan, Pak Pur. Videonya nggak muncul nih. Lagi hujan di Bekasi, Pak. Nggak. Nanti saya lihat Pak Alex nanti video, bukannya mau nanyain Pak Alex. Oh, jadi nggak jadi nanya, Pak Pak. Pak, ini sedikit mengkondimasi aja. Saya pernah mengikuti satu diskusi ya, kurun diskusi yang men-share hasil penelitian ya, dari McKenzie. Mungkin Pak Ananta pernah menerima kasih. Apa ya, Pak? Jadi, ekspektasi dari supply chain Fobo Info, supply chain Fobo Info ini cukup besar gitu ya. Ya. Ekspektasinya adalah kurang lebih ya, saya lupa-lupa ingat, kurang lebih sekitar 30 persen itu operational cost turun katanya. Ya. Kemudian 75 persen atau sekian loss sales itu berkurang. Ya. Nah, dari sisi implementasi yang seperti Pak Ananta sampaikan tadi, sebenarnya supply chain Fobo Info ini sebenarnya adalah komplimentasi dari industri Fobo Info gitu ya. Nah, yang menarik disampaikan Pak Ananta tadi, apakah ini hantan-hantan atau sebuah opportunity? Kita saat ini di Indonesia kan gap industri dengan sumber dayanya kan masih jauh ya, Pak. Ya. Bagaimana pandangan dapat melihat itu? Apakah ekspektasi yang disampaikan oleh si McKenzie ini bisa tercapai atau gimana? Mungkin itu, Pak. 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 Pak Guru. Pak Purnaim mengkuat nama besar ya, konsultan ya. Tadi, kebetulan, dari sekian banyak referensi yang saya baca, juga nama besar konsultan ya. Big five, konsultan sama-sama seperti itu ya. Memang mereka setting the tone istilahnya. Kalau Anda jadi anggota mereka, mereka tentu saja setting the tone. Dalam arti, ini industri 4.0, zaman dulu tahun 2000 lah, saya pertama kali istilah supply chain ada. Setelah Y2K dulu. Wah, orang berharap, tadinya logistik, warehousing, transport, atau tahun 2000 mulai dengan kata-kata supply chain. Mereka setting the tone untuk menggiri orang-orang naik ke level berikutnya. Ini juga sama. Supply chain 4.0, industri 4.0, mereka berharap untuk semua naik ke level berikutnya. Bahwa itu ekspektasi, mungkin konsultan besar lain memberi ekspektasi yang berbeda. Cuma maksud saya adalah setting the tone atau ekspektasi itu make sense, tapi tentu saja tidak sekaligus. Dan sangat partial berbagai macam-macam. Contoh saja sederhananya. Tadi kita bicara tentang, saya sharing tentang tadi, digital supply chain twins, dari BOS, video itu. Itu banyak digital twins terkenalnya, atau populernya lately di manufacturing. Mereka membuat digital simulation dari satu production manufacturing, sehingga pada saat Anda mau rubah layout, mengganti mesin tidak harus mengganti mesin dan layout fisik dulu. Anda simulasi dulu di luar. Setelah jelas, mau ngapain, baru fisiknya dirubah di layout pabriknya. Kalau Anda bicara tadi production cost, atau sales, tentu saja akan berbeda. Opportunities tidak cuma 30%, bisa banyak. Jangankan pakai digital twins. Kalau pakai simulasi kita pakai gambar Excel saja juga bisa kok. Saya pernah melakukan dulu ya, sederhananya di tempat yang, oh bukan Pak Puna, ya dulu ya. Lately, yang terakhir waktu saya masih jadi pegawai. Saya punya pabrik, punya pabrik, 2-3 pabrik melayani daerah yang kurang lebih sama di sekitar Jakarta sampai Bogor. Dan pabriknya kita ubah. Pabrik yang satu hanya bikin ini, yang pabrik ini hanya bikinin. Layoutnya pun, routingnya kita ubah. Dan itu kita lakukan di Excel. Begitu Excel sudah kelihatan, oh ini the best reducing cost. Dan the highest service level. Inilah opsi yang banyak. Terus kita ubah ke distribution mapping. Then it works. Walaupun tanpa digital twins tadi. Sebenarnya kalau ekspektasi itu setting tinggi, sebenarnya di mana kita juga. Nggak apa-apa salah. We have our own space, playground untuk bisa melakukan itu. Walaupun pakai teknologi udah canggih, apapun yang pakai Excel saja. Asal pintar-pintar simulasi. Again, it's about man. Tadi yang saya bilang, supply chain yang dulu pertanyaan Pak Hari, enabler-nya adalah orang, people, dan business process, dan kompetensi. Kalau Anda, the way Anda think supply chain adalah analytics, pakai Excel pun mungkin Anda dapat benefit yang baik juga. Begitu sih, Pak. It's a matter of concept, Pak Burnaya. Jadi setting the tones wajar, Pak. Semua konsultan besar seperti itu. Dan itu challenging, betul. Tapi opportunity pada saat yang sama. Asal kita beli mindset-nya. Oke. Bagaimana Pak Burnaya? Terima kasih, Pak. Pak Haji ya? Siapa itu Pak Haji? Tandang. Selanjutnya Pak Haji. Silahkan Pak Haji. Kenalan dirinya Pak Haji. Pak Haji dari mana Pak Haji? Kalau Pak Burnaya saya kenal tadi. Pak Haji Pak. Dari Toyota Susa Logistics Center Pak. Mohon nggak Pak. Silahkan Pak Haji. Terkait supply chain 4.0. Bagaimana penerapannya di dunia industri, Pak? Tanpa mengurangi sumber daya manusia yang ada. Karena dengan supply chain 4.0 ini lebih dikedepankan teknologi ya? Biasanya teknologi sudah makin ke depan, SDM-nya makin berkurang. Nah itu harus mengurangi seperti apa itu Pak? Industri bisa spesifik contoh atau gimana Pak? Bisa kasih contoh misalnya itu. Industri otomatif Pak. Otomatif ya? Terima kasih Pak. Karena Toyota ya Pak Haji. gini, saya akan nggak ada jawaban yang saya bilang once apply for all. Tapi based on my experience, Pak ya. Experience aja Pak ya. Teknologi yang saya pernah mengalami banyak waktu dan perubahan teknologi. Pada saat teknologi yang mau kita terapkan, sebenarnya mindset kita sebagai leaders di supply chain, maupun di logistic company, maupun di producer, maupun di sekitar, manapun. Pada saat kita sebagai supply chain leaders dan menerapkan teknologi di dunia kita, tentu aja mindset-nya tergantung kita maunya apa. Memang kalau mau reduction orang gitu, gampang-gampang aja. Tapi belum tentu loh di Indonesia dengan taruh teknologi, reduction orang, kemudian ongkos jadi turun, belum tentu. In many cases juga, kita pakai deploy orang itu masih lebih efisien. Cost and benefits ya. Deploy orang masih banyak. In many cases, kita pakai orang itu lebih bagus supaya taruh teknologi. Karena teknologi yang mahal. Tidak balik modal terlalu lama. Dan seperti itu. Banyak di industri-industri tentu yang tidak semudah itu menerapkan teknologi. Tapi di sisi lain, kalaupun Anda masuk teknologi, kalau saya ya, experience selama ini, orangnya di scale up, di upgrade, dan diberi pekerjaan yang lebih higher level, lebih ke analytics, lebih ke analisa, dan semua hasil. Walaik sekusi, mungkin dengan mesin. Misalnya, sederhana warehousing ya Pak. Warehousing ya. Sederhana kita di gudang. Dulunya mereka mungkin harus jalan, ngambil barang, dan sebagainya. Kemudian Anda pakai forklift. Sederhana teknologi ya forklift. Kemudian forklift kan jalan sendiri. Tadinya mungkin banyak orang ngambil barang di gudang. Tapi sekarang dengan forklift, cukup satu orang dengan palet. Anda bisa klik. Yang lain kemana? Yang lain masukkan ke pekerjaan yang mungkin picking pieces, yang ngambil kecepatan. Mungkin Anda fokuskan di packing loading. Anda mungkin upgrade sedikit mereka di planning. Di laptop bekerjanya di planning. Ada kerjaan lain sebenarnya yang bisa untuk dilakukan dan mereka mesti di upgrade. Kuncinya tentu aja balik ke orangnya, Pak. Orangnya bisa di upgrade atau enggak. Kalau enggak bisa di upgrade, tentu dikasih kerjaan yang sesuai. Itu sih, Pak. Challenge-nya lebih banyak ke kita sebagai leader. Mudah-mudahan jawab Pak Aji. Saya enggak bisa jawab terlalu banyak. Mungkin yang lain, silahkan. Pak Andri, Pak. Siang kan, Pak Andri. Ya. Sudah tunjuk banget. Selamat siang, Pak. Pak Andri, background-nya apa, Pak? Saya bermain di kurir, ya. Sudah dari 2003 sampai sekarang, Pak. Siap. Di kurir company ini kita terintegrasi dengan 524 e-commerce, Pak. Ya. Di Indonesia. Ya, mungkin salah satu yang cukup gede lah di Indonesia. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dengan kondisi marketplace yang sudah mulai Red Ocean, karena kan masalahnya apa namanya, kayak misalnya kayak Gojek, yang pemain-pemain yang gede lah ya, mereka kan sudah mulai akuisisi nih, logistik. Konsolidasi lah ya, Pak. Sudah mulai konsolidasi. Sementara kita pengusaha nasional ini kan mau enggak mau kita tergerus marketnya. Kenapa? Karena kan mereka burn money sementara kita sendiri masih nyari untung kan, Pak. Mereka berbisnis secara valuation, sementara kita enggak berbisnis secara valuation. ini juga menjadi challenge. Nah, otomatis yang kita kejar saat ini adalah customer experience. Pertanyaannya, secara real, bagaimana sih sebenarnya industri 4.0 ini bisa menaikkan customer experience terhadap customer? Contoh yang paling terasa buat bisnisnya kami ini adalah Lazada misalnya. Mereka nuntutnya macam-macam, Pak. Memang kalau kita lihat ya untuk pengusaha nasional, pikiran dari istilahnya perusahaan yang dari luar untuk kita bisa catch up dengan apa yang mereka minta, memang gap-nya terlalu jauh. Gap-nya terlalu jauh itu bukan berarti kita tidak bisa investasi di teknologi. Kami sendiri investasi di mega hub untuk optimize hub di bandara. Kita lagi investasi, kita juga berharap di akhir tahun ini bisa live, mega hub. Tapi pada kenyataannya, orang kita tidak mampu. Nah, ini juga pertanyaannya sama seperti Toyota. Kalau Toyota tadi masih mengoptimalisasi orang, kalau kami ingin mereguse orang. Karena alasannya gini, dengan model ekosistem yang Bapak kasih tahu tadi, kita mungkin akan meleverage orang itu ke ekosistem. Contoh, kita berbisnis di first mile, mid mile, dan last mile. Mungkin di bagian mid mile-nya, kita leverage itu ke ekosistem. Kita mungkin tidak akan terlalu ini. Mungkin sebagian yang last mile, karena last mile paling mudah, misalnya contoh kayak kurir untuk delivery. Kita cuma hanya kita bermodalkan sistem, tinggal hanya kita engage dengan ekosistem mana. Yang penting kan kita punya network. Tapi memang pada kenyataannya, begitu mega hub ini, kita sudah coba simulasi. Secara sistem, it's the best. Secara orang, kita bingung mengapain dengan orang. Karena kita sudah coba optimize delivery, karena kan kami ini harus deliver barang itu dalam 1x24 jam. Kita coba dengan satu sistem dari 23 bisnis proses, 23 jam tepatnya, kita bisa hemat jadi 11 jam, tapi orangnya tidak mampu. Tidak mampu dalam arti? Ini Pak, masalahnya penerapan teknologi ini menurut saya juga terlalu agresif. Sistem ini, orang-orang untuk bisa catch up, tadi kan Bapak bilang, di-upgrade. Ya, upgrade. Jadi kecenderungan adalah resource kita, terutama kita di bisnis logistik. Untuk meng-upgrade mereka, itu adalah pelajaran besar. Karena sudah, ya gimana ya, comfort zone-nya terlalu tinggi. Jadi memang, ini yang kita pengusaha-pengusaha di bagian logistik, di bagian kurir, stress-nya di situ. Ini mau diapain? Itu pertanyaan Pak. Mungkin pengalaman Pak. Pengalaman saja Pak ya. Saya belum tentu bisa jawab ya Pak Andri. Terima kasih Pak Andri. Terima kasih Pak Andri. Pelajaran itu mungkin, saya pikir tidak cuma tepat Pak Andri yang bicara tentang kurir, mungkin di tempat lain, yang Toyota juga, atau tempat kompleks sebelumnya juga sama. Saya ingat zaman dulu memperkenalkan orang yang bekerja di distribution center, belum pernah pakai komputer, saya memperkenalkan komputer itu suatu very challenging. Mereka menyalain komputer saja, nggak bisa zaman itu ya. Apalagi masuk sistem dan seterusnya. Memang very challenging. Saya nggak ada jawaban persis, tapi gini, pada satu titik, ini BSN-nya sepertinya, satu titik memang kita harus merekrut orang yang pas. Di titik lain, orang-orang yang nggak bisa ketchup yang kita punya, memang kalau kita niat baik untuk tetap memberi lapangan kerja kepada orang banyak, kita coba untuk kolaborasi dengan orang lain yang bekerja pada bidang yang pas. Itu memang harus melakukan itu. Nggak gampang, apalagi bisa sendiri Pak ya. Tidak semudah itu ya. Tapi kalau Anda di suatu korporat, Anda sebagai profesional, hal kayak gitu juga selalu akan dipertanyakan oleh si pemilik perusahaannya. Eksperiense saya memang begitu. Pada satu titik memang kita harus ganti. Pada satu titik kita ganti ya, hitungannya, dan yang lebih itu. Tapi di titik yang lain, kita terlalu berusaha untuk mengambil. Saya pernah running the big warehouse untuk retail companies, hypermarkets. tadi yang manual kertas gitu ya, kemudian kita pakai RF gun gitu Pak ya, 60.000 square meter di barat Jakarta gitu, ada banyak sekali automation gitu ya, dan mereka tadi, tapi perlu waktu untuk mereka bisa dari paper based menjadi radio frequency gun. Lama sekali. Tapi that's the way we do, pelan-pelan memang kita beberapa tengah jalan terpaksa ganti orang, tapi akhirnya ujung-ujungnya ternyata orang-orang itu bisa. Istilahnya bahasa Inggris bisa. Memang takes time, perlu waktu. Tapi bahwa Pak Andri di-pressure oleh klien, itu beda-beda tentunya. Menyikapnya beda-beda sih. Saya nggak bisa ada jawaban khusus, tapi by experience memang kita ngalamin harus mengganti di satu titik, di satu level ya. Walaupun kalau bisa sih diusahakan. Dan jangan juga, saya pernah di multinasional Pak ya, mungkin Bapak tadi bicara tentang klien, Bapak multinasional belum. Saya pernah juga di multinasional. nggak pintar-pintar amat juga mereka. Mungkin praisernya globalnya. Tapi resources internal mereka juga nggak bagus. Biasa-iasa saja. Bukan orang Indonesia juga. Cuma praiser dan praktisnya aja. Dan untuk hal yang serupa, juga mereka menemui challenge yang sama. Bahwa orang di dalamnya belum tentu juga lebih pintar. Jadi pada satu titik mereka juga harus ganti atau mereka harus kecap juga. Mungkin itu mudah maaf Pak Andri kalau nggak bisa menjawab, tapi kurang lebih, at a certain level memang kita harus ganti. Tapi usahakan kita smart up dulu. kira-kira Pak, itu Pak Andri ya. Siap. Baik Pak. Terima kasih. Dari chat ini satu pertanyaan. Apa tuh? Itu supply chain control tower. Yes. Dia punya, di asas itu ada tiga tempat. Gimana dibuat maksimali? Seperti itu Pak. Serius-serius gimana? Ini terkait dengan supply chain control tower, ini saya lihat, bagus banget. Kalau seandainya ini berjalan dengan semestinya, mungkin di tempat saya. Dulu saya pakai, saya pakai sebagai playmaker control tower. Saya sebut, berjalan dengan balancer. Saya ada. Bisa ditanya Pak, ini bisa cerita nggak? Pak Mardiansa bisa on mic? Doli? Bagaimana cara menjalankan ini kalau tiga set ini menjadi satu, Pak? Jadi maksudnya... Ini warehouse atau pabrik? Kata apa ini? Control tower, Pak. Kayak antena kali ini. Oke. Sayang, Pak Mardiansa mungkin lebih jelas ya. Kalau terjemahan saya dari pertanyaan itu, control tower berarti ada tim mengkontrol operasi mereka. Kalau sekarang itu control towernya, tanda kutip ini control tower supply chain atau logistik, bukan control tower antena ya, Doli. Ya, mungkin. Kalau sekarang tiga, biasanya itu karena mungkin dibagi by region. Mereka sendiri-sendiri independent monitoring, visibilitas, dan independent planning. Tapi kalau memang tiga site itu, tiga region itu ada interaction antara mereka, akan lebih bagus kalau di-centralize. Karena sehingga mereka akan saling be sharing di resources itu saja. Nah, cara men-centralize itu tentu saja kalau mereka lokasinya jauh-jauh, teknologi lah dipakai. Teknologi ya, sekarang mobile sudah banyak. Kalau mau teknologi pakai data exchange, banyak kalau ada koneksi masuk internet, then you can work anywhere in Indonesia anyway. Jadi kalau Anda bicara control tower, mau digabungkan, tentu saja sangat bisa. Karena control tower pada basically adalah visibility dan accessibility of the whole chain, movement logistik maupun inventory ya. Sangat bisa, sangat mungkin. Indonesia network internet tidak terlalu buruk kok. Bisa kok bekerja seperti itu. Tapi kalau itu memang yang disebut tadi control tower tiga site itu ya, Doli. Tapi kalau itu masalah fisikal, it's another challenge. Saya nggak mesti dengar langsung dari, yang bersambutan. Ini ada Pak Raldi? Ada Pak Raldi, Pak Raldi. Silahkan. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak Raldi. Selamat pagi Pak Doli, Pak Mbak Erni, teman sembada saya. Sembada ya Pak Raldi ya? Pak Hari, Pak Punaya, dosen-dosen saya. Selamat pagi semuanya. Maaf saya nggak ikut ngajar di kelas Pak Raldi. Saya dulu-dulu aja ngajarnya. Siap? Iya. Saya ingin bertanya tentang relevansi teknologi 5G yang baru dirilis oleh salah satu provider terkembuka di Indonesia. Ini tentunya 5G ke logistik, terutama 4.0 itu lead-nya sangat amat-sangat signifikan ya Pak ya. Nah, kemampuan di Indonesia ini gimana gitu loh Pak untuk sesuatu hal yang positif dari 5G tersebut Pak? Preparation apa yang sudah dilakukan oleh para praktisi logistik di Indonesia? Oke, setahu saya aja ya Pak Raldi ya 5G kan bicara masalah kapasiti ya, data yang diinterakkan di dalam network mobile itu ya. Lebih besar, lebih masbar, lebih cepat gitu ya. Jadi tentu aja kalau dilihat dari tadi saya sampaikan masalah supply chain 4.0, Anda ada di supply chain functions dari suatu producer misalnya, atau Anda berada di service provider seperti logistik itu tentu aja, kalau cari, balik lagi ke logistik kontrol tawar atau supply chain kontrol tawar, atau supply chain kontrol tawar atau masih inventory. Tentu aja dalam melakukan integrated planning, integrated planning institutions-nya, maupun feasibility dan accessibility kepada the whole chain, Anda akan bisa melakukan jauh lebih banyak daripada saat ini. Karena data yang diinterchange jauh lebih banyak. Itu potensinya sebenarnya, manfaatnya. Kalau itu dianggap opositis, dan ini bicara mobile apalagi kan ya. Dan yang tadi yang saya bilang, kalau misalnya Anda bicara di tradisional trade, yang partisnya itu warung, grosir, yang ada di mana-mana, perusahaan beda-beda, dengan adanya yang 5G, si mobile teknologi ini jadi lebih sangat bisa dimanfaatkan. Rather than sebelumnya. Karena banyak data yang bisa diinterchange di network yang sudah 5G. itu kalau di sisi data interchanges yang kita pakai di supply chain. Saya lihat sih itu, Pak. Justru opportunity-nya sangat besar. Anda akan bicara tadi, deskriptif, prediktif, dan preskriptif, supply chain analytics, entah logistik analytics, maupun network analytics, akan lebih banyak. Karena data yang Anda masuk, Anda bisa terima dari seluruh supply chain Anda, akan lebih banyak, Anda bisa learning dari situ dan melakukan analisa lebih banyak. Mungkin itu ya, kalau dari sisi sekarang ini, dengan keterbatasan mungkin 4G, 3G, apalagi dulu, untuk melakukan transaksi di level paling ujung, atau yang di consumer, itu agak berat, karena tidak semua transaksi dengan mudah dilakukan. Gini sederhananya, Pak, dulu saya punya startup apa? Ikut startup tampernya tahun 2000, Pak, e-commerce hanya jualan pakai website, online, hanya website, medianya, yang satu lagi kok, itu sudah e-commerce online. Tapi sekarang e-commerce sudah pakai mobile, dan sangat banyak di mobile, router dan telepon sudah dilupakan. Website, order lewat website, mungkin dilupakan jauh, tapi banyak di mobile. Itu komplit itu berbeda. Dulu belum ada mobile application kayak sekarang, yang handphone masih jadul, sekarang semua sudah android, sudah screen, dan 4G. Nah, itu sudah completely berbeda. The way you play the field akan berbeda. Informasi yang ada terima sangat banyak. Positif itu sangat banyak. Nah, 5G apalagi? Mungkin itu, Pak. Perubahannya akan larinya ke situ sih, kalau saya lihat, Pak Rali. Informasi akan sangat banyak yang beredar. Dan sangat bisa dimanfaatkan. Itu, Pak Rali, kira-kira. Ya, makasih banyak, Pak. Doli, udah cukup? Atau mau terus sedikit? Satu-dua pertanyaan? Mas Doli, boleh. Ikut rembuk, sharing. Jangan puas, Ananta. Baru muncul, ikut dari depan nggak tadi, Pak? Alhamdulillah di setengahnya juragan. Apakah, Pak? Terima kasih. Mau kok ditambahin, kalau ada yang saya kurang? Silahkan. Mungkin menambah sharing saja, Pak Ananta. Jadi, tadi ada pertanyaan dari Pak Andri ya. Sharing-nya Pak Andri. Terkait dengan implementasi, ada gap antara kemudian teknologinya, secara investasi sudah jalan, tapi kemudian dalam eksekusi implementasinya bermasalah, karena gap people-nya problem. Sedikit sharing. Pertama, saya harus menyampaikan bahwa tidak banyak perusahaan logistik punya pemimpin kayak Pak Andri, yang punya mindset, mau investasi di teknologi digital. Itu dulu. Kita harus mengapresiasi perusahaannya Pak Andri ini, dan manajemennya untuk berinvestasi di situ. Bahwa kemudian ada gap dalam implementasi, biasanya gini, sharing sedikit, bahwa kita dalam implementasi itu biasanya tidak langsung kemudian mengambil secara keseluruhan company. Tergantung scope of area kerja company-nya. Kalau itu nationwide, tentu gap-nya akan semakin besar antara orang Jakarta yang di pusat dengan yang orang di daerah remote-remote area. Di situ. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemudian kita harus memisahkan antara kemudian function-function area. Jadi digitalisasi itu tidak bisa langsung jebret semuanya. Harus bertahap. Tahapannya bisa by area, bisa by function, bisa by specific di mana usability dari teknologi itu perlu bisa dimanfaatkan secara prioritas. Misal kayak gini. Kalau seandainya teman-teman di level nasional sudah siap semua, mindset-nya, maka kemudian yang harus dilakukan adalah di level national function. Misal apa? Di perencanaan, di planning dan analisis. Nah, di perencanaan dan di analisis itu bisa dilakukan dengan teknologi yang lebih duluan. Karena orang yang terlibat tersentralisasi di pusat. Tapi ketika kaitannya kepada operasional di lapangan, apalagi itu terlibat sampai ke level bawah, blue colors, atau kemudian di daerah-daerah remote yang memang gap-nya besar, maka kemudian biasanya yang paling berat dalam digital transformation bisnis itu adalah membangun organization culture dengan change management project-nya. Nah, change management project organization culture inilah yang biasanya paling challenging. Nah, biasanya itu harus dibarengin bersama-sama kalau kami biasa melakukan. Nah, sehingga kemudian kulturnya pun mulai dibangun secara bersamaan dari pusat sampai ke daerahnya. Tapi perlahan-lahan secara fungsionalitis itu dipetakkan dulu fungsi mana yang wajib harus duluan, mana yang kemudian stack-by-step-nya menunjuk ke ini. Nah, itu harus bisa dipahami seperti itu. Kemudian itu gambarannya. Kalau yang tadi control tower, mungkin sedikit menambahkan, kalau sekarang control tower, ini control tower-nya bukan antena ya? Kalau control tower dashboard ya? Iya dong. Kan kita supply chain control tower kok. Exakti. Enggak, karena Mas Doli tadi menyebutnya Pak Doli lagi jualan antena hari ini. Jadi pengalamannya menjadi begini. Ketika kita berbicara di level control tower dashboard, itu sebetulnya basic fundamental fondasinya adalah menyatukan warehouse big data. Nah, mau itu nanti pecahannya, output BI, control tower dashboard olahannya itu by region atau by pusat atau by function by area, itu silahkan. Business intelligence-nya monggo feature-feature-nya dibangun. Tapi, kalau coverage area dengan multi-layer dan multi-functionality proses yang begitu sangat kompleks, maka kuncinya menyatukannya itu loh bagaimana mendesain dari warehouse big data-nya dulu. Jadi warehouse big data-nya yang disatukan dari situ. Nah, itu yang menjadi kunci utama dalam kalau kita mau membangun sebuah control tower dashboard yang begitu sangat kompleks. Kuncinya di warehouse data. Nah, mungkin yang terakhir saya sharing terait dengan 5G. Sebetulnya, ini kaitannya juga dengan customer experience. Ini banyak teman-teman ketika berbicara di lingkungan supply chain, terutama di logistik, itu customer experience itu sangat dekat. Terutama di level fulfillment center, bukan di warehouse distribution center, tapi fulfillment model dengan yang kemudian distribution. Kenapa? Karena semakin ke depan biotechnology itu behavior-nya adalah direct to consumer, maka serah terima fisik itu yang touch point based fisikal dengan customer langsung itu adalah justru di aspek logistik nantinya. Nah, customer experience itu bisa sangat banyak disupport oleh teknologi-teknologi kekinian dan ke depan, termasuk di dalamnya 5G. Contoh misalnya, IoT, kemudian apa namanya, kita QRIS, QRIS dalam konteks transaksional cashless society, itu adalah salah satu bagian yang nantinya akan menjadi touch point utama fisikal antara kita di logistik, frontliner yang berhubungan langsung dengan end user atau customer. Nah, kalau teknologi-teknologi tadi bisa diterapkan dalam satu mobile application tadi, karena sudah ke depan itu akan sangat mobile, maka kemudian everything dalam mobile itu, entah IoT-nya, entah kemudian apa QRIS-nya, entah apanya, itu pasti akan menjadi sangat kunci kemenangan add value dari customer experience. Namun, di luar itu sebetulnya banyak sekali. Contoh, ini kemarin saya baru diskusi dengan teman-teman. Ketika bagaimana caranya jaketnya si supir Gojek itu ditaruh IoT atau helmnya ditaruh IoT sehingga penumpang ketika baru pakai helmnya duduk, dia sudah bisa langsung berkomunikasi dengan ini dan dia bisa dapat journey secara voice di dalam helmnya atau di jaketnya dan sejenisnya. jaket itu bisa dipakai tracking, tracing, dan sejenisnya. Nah, itulah teknologi-teknologi itu kaitannya nanti ke 5G itu begitu sangat dekat sekali. Karena 5G itu adalah kanal capability dan capacity di situ. Mungkin itu Pak Ananta tambahannya sebagai ini untuk dari Pak Ananta, silakan. Sebentar ada pertanyaan sedikit di satu, sebelum saya tutup ya Bapak-Ibu sekalian ini agak molor enggak apa-apa yang benar-benar nih enggak seru pertanyaan. Tadi ada satu yang di-check Pak Givari Yoga dari Ivashiri, Bandung. Seberapa siap Indonesia dengan SCM 4.0 boleh kasih perspektif tentang perkotaan dan kabupaten? Oke, Pak Yoga, Ivashiri, tadi saya sudah sampaikan 4.0 adalah digital supply chain dan itu banyak komponen yang salah satunya tentu saja challenge kita saya ambil contoh tadi kan musim consumer goods untuk tradisional trade. Kalau bicara tradisional trade, itu juga sampai warung dan warung itu ada di level kabupaten, camat, lurah bahkan. Klaster-klaster mereka seperti itu. Tadi ada juga yang menyampaikan masalah parali secara 5G. Jadi yang kalau saya melihat perspektif saya, Pak Yoga, yang paling mungkin teknologi memang mobile. Kalau Anda mau pakai IoT di mereka, IoT-nya mungkin dalam bentuk scanning, kalau handphonenya canggih, mereka bisa scan, bisa foto, scanner lah maksudnya, tapi masuknya tetap mobile. Jadi untuk yang lain, saya belum lihat. Jadi manfaatkan, saya pikir untuk di level itu manfaatkan lah mobile. Karena itu yang paling mungkin di level itu. Bahwa mobile itu dipakai buat apa, aplikasinya seperti apa, dan itu sangat tergantung dari bisnis proses Anda, bisnis Anda, maupun juga area apa yang Anda mau pakai. Jadi yang tadi saya sampaikan, sederhana contohnya untuk warung-warung itu mereka belajar pakai lah mobile, pakai aplikasi kecil. Kalau ada juga yang tadi Pak Hadi mungkin bilang, kalau kurir-kurir dulu ya, jaman belum ada mobile terlalu kuat, mereka bawa PDT, istilah portable data terminal, kayak hands-up ini Pak ya, tapi pakai gede gitu ya, mereka datang, ini DHL sih, yang saya jaman DHL FedEx dulu, datang ke customer, mereka scan, orangnya tanda tangan di sini, jaman itu ya, tapi sekarang kan semua sudah pakai mobile juga ini, bahkan di foto yang terima barang, kalau Gojek. Dan kayaknya sih menurut saya paling awal-awal manfaatkan maksimum mobile, apalagi sekarang sudah ada 5G. challenge-nya saya tahu, aplikasi di warung-warung di daerah-daerah itu, mobile handphone-nya, tipe handphone-nya itu kadang-kadang jadul gitu ya, OS-nya berbeda, itu challenge-nya. Jadi, aplikasi kalau bisa di serendah mungkin supaya bisa dipakai oleh mobile phone siapapun. Itu Pak Yoga sedikit dari saya. Ya, Doli ya, tambahan. Nah, untuk penutup, sebelum kita foto bersama, saya ada satu video yang basically yang saya ambil tadi dari konsultan Big Five itu yang saya ambil reverse saya baca, mudah-mudahan bisa memberikan apa namanya, gambaran off-roll gitu ya, sebagai penutup ya. Doli, kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya. Silahkan didengarkan aja, saya enggak akan bicara. Silahkan, inilah description secara umum digital supply chain atau supply chain 4.0 mudah-mudahan bisa mendapatkan menjadi gambaran secara umum di akhir sesi. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. dan berita terkini. Dan berita di dalam online conversation across a vast interconnected global community. However, many supply chains can't keep up. That's because they're structured in a very traditional and sequential way. Let's take a look at how a typical company with a traditional supply chain would react to a sudden peak in demand. A celebrity posts a picture of a bag on Instagram, creating excitement and generating a sudden demand for the product across the world. The bag manufacturer's demand forecast was based on a backwards look at previous sales. So, when their sales reports show their product has sold out unexpectedly, they wake up and go into firefighting mode. The company adjusts its forecast to reflect the new level of demand and then realises that they don't have the materials or the production capacity to make replacements. So, they call their suppliers, but they don't have the materials available. The bag manufacturer asks them to order new materials and expedite shipments, leading to additional costs. Finally, when the materials arrive and the products are produced, they then have to be transported to the stores. This wasn't planned for in advance, which means premium shipping costs. All in all, it has taken the company around four months to replenish their product. Unfortunately, the customer just wasn't going to wait that long, and in the meantime, they bought a similar product from a rival manufacturer. In the end, with the unplanned additional costs and the unsold products, our bag manufacturer actually made a loss out of the whole experience. But it doesn't have to be like this. We believe that traditional supply chains must evolve into connected, smart, and highly efficient supply chain ecosystems, with layers to address customer solutions and digital operations. companies who are able to set up and run customer solutions and digital operations ecosystems empower themselves to proactively manage and efficiently fulfill customer needs across multiple channels, quickly identifying changes in demand and organizing their supply chain accordingly. In this way, they can turn their supply chain into a real competitive advantage and use it as an enabler for new digital business models. Let's look at how a company with a digital supply chain would have reacted to a similar peak demand situation. The company's proactive sensing capability, including social media tracking, identifies a peak in demand early. The production plan is adjusted automatically, thanks to a direct link between demand and manufacturing. At the same time, an updated demand plan is shared with all relevant suppliers who immediately include the new requirements in their material planning and adjust their manufacturing priorities accordingly. Meanwhile, the customer can track the order's progress, keeping up to date on when it's being manufactured and when it will be delivered. And throughout the process, the supply chain transparency solution monitors relevant supply chain data from a variety of internal, external, structured and unstructured sources, enabling proactive risk management. For the last mile delivery to the customer, the company leverages an established flexible logistics network with a shared infrastructure. The result? Companies that leverage a digital supply chain operate with the versatility and agility that's needed in the digital age. That means happy customers and flowing profits. Supply chains are extremely complex organisms and no company has succeeded in building one that's truly digital yet. The companies that get there first will gain a huge advantage in the race to industry 4.0 and will be able to influence the technical standards for the future of their industry. Okay, itu Dolly. Pentate Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan berguna sesi saya. Sebelum ditutup foto bersama, silakan Bapak Ibu sekalian boleh silakan komen apa apa manfaat terbaik dari sesi saya. Anda tulis di chat buat rekodnya Dolly ya. Apa manfaat terbaik yang Anda dapat dari sesi hari ini, sharing session saya. mudah-mudahan saya juga punya kesempatan lagi bisa sharing session pengalaman hidup saya selama 25 tahun jadi pegawai dan hampir 10 tahun jadi orang yang punya pegawai sharing, karena Ali juga saya adalah bagian dari yang membangun Ali dari awal, mudah-mudahan saya bisa share itu di sesi berikutnya, untuk sesi hari ini silahkan, apa manfaat terbaiknya Anda tulis di satu kalimat saja Pak tidak usah panjang-panjang, tulis di chat buat rekordnya Dolly dan pengurus Ali saat ini sehingga makin semangat membuat sharing session gratisan seperti ini, mumpung gratis ya bagi-bagi ilmu amal ya buat orang-orang nanti setiap hari Sabtu, mudah-mudahan lancar jadi Dolly ada kerjaan setiap hari Sabtu bikin sesi ini setiap Sabtu dan seterusnya silahkan manfaat terbaik yang Anda dapat dari sesi saya ini dan itu saja mungkin ya poin terbaiknya oke, Dolly di minggu depan di sehari Sabtu juga di jam yang sama, di tanggal 5 Juni kita ada sesi lagi Financial Supply Chain siap dengan Bapak Rene Panjos dia, VV Cargo dan Logistik PT Angka Sepura ya, silahkan Pak Sabtu besok mudah-mudahan kita Ali terutama Dolly dan teman-teman pengurus yang baru yang mudah-mudah ini generasi penerus saya-saya yang tua-tua ini dapat rutin bikin acara di Sabtuan ini dengan dukungan Anda sekalian Anda mau punya potensi untuk sharing knowledge experience monggo, telpon aja ke Dolly chat langsung Anda jadi narasumber it's good kalau ada yang usulan siapa yang suruh ngomong boleh nanti Dolly ya bisa digabung di grup aja Pak Telegram Pak asas oke, bergabung di Telegram bergabung silahkan kita ngumpul di situ diskusi on chat ya begitu kira-kira Bapak Ibu sekalian saya kesukurkan sharing dari saya mudah-mudahan manfaat mudah-mudahan manfaat kita ketemu lagi dan mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan aman-aman saja selama pandemi sampai kita bisa ketemu dengan offline nanti ya kita bikin acara offline kalau sudah lepas dari pandemi itu Dolly saya kembalikan selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita foto bersama Silahkan buka videonya silahkan oke, yang pertama dulu, tunggu dulu sabar masih baru yang buka-buka sambil nulis takeaway hari ini ya manfaat terbaik hari ini Anda tulis di chat silahkan Anda siap-siap juga video dinyalakan Dolly akan foto bersama silahkan dihitung Dolly satu, dua, tiga terima kasih Mas Ananta Mas Dolly oh Pak JV terima kasih sampai ketemu selamat hari sampai ketemu siap terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Ananta saya tunggu PPT-nya kok PPT Pak ada di Youtube Pak ada di Youtube Pak ada di Youtube Pak PPT kita gak saya gak siap ada di Youtube Pak ya Pak nanti linknya bisa lihat di Telegram Group oke, terima kasih udah Dolly udah Pak Aang gak ada Aang Aang ke ini Pak listrik mati terima kasih semuanya coba dibantu kita foto bersamanya gimana Dolly bisa kah? udah Pak udah Pak berapa layak? tiga Pak oke terima kasih Bos Ananta sehat-sehat oke terima kasih Bapak-Ibu sekalian silahkan leave the message sampai ketemu lagi hari Sabtu depan dengan Pak Rene di Supply Chain Finance mudah-mudahan berguna sampai sumpah terima kasih Pak selamat pagi pagi dolly ngobrol dulu kita dolly ya baik Pak terima kasih Ini sekretariat ada online pakai handphone udah di-drop dong YouTube-nya, udah dimatikan nggak? belum. YouTube-nya udah. begitu closing tadi. udah di-drop. Waduh Purnaya masih ada Purnaya Gak ada Purnaya, lagi ngajar Lagi ngajar juga Sudah saya taruh di waiting room semua ya Doli, ini Aang Siapa ini, Sekretariat Ini Mas Aang Aang Doli, kamu dari tim Pengurus, sendirian aja ngurusin ini Ada dua orang lagi Pak Ketuanya kan si Akita Pak Kamu kalau sendirian Kedodoran Kalau sendirian maksudnya gini Misalnya foto bersama ya Biasanya nih, biasanya Pakai ngitung Terus fotonya adalah Kalau kamu di screen kamu tuh Kumpulin yang videonya nyala-nyala aja di depan Jadi gak bolong-bolong hasilnya Pas screenshot Video yang video on aja muncul Biasanya dua, tiga layar Apalagi pesatunya sampai seratus tadi ya Ya itu dia Bagus Pak, mantep-mantep Pak Terus yang hasil chat ini Kamu bisa download Kirim ke saya Bisa, nanti saya tarik nih Pak Dari tarikannya nanti saya tarik Ya, mudah-mudahan ini Ditarik ya Tadi Mas Aang Alasannya Dia ada Listrik mati Habis itu dia cuma pakai handphone Tapi gak ngomong ini juga Diaman Berisik Berisik Ayo dah Maksud saya Bisa ditarik Pak itu Pak Bisa ditarik Ini next round Aang Aang Next session Gak mungkin doli sendirian ya Kalau orang kayak gini ya Mesti ada yang Backup Karena biasanya Doli Hose itu Konsentrasinya kan ke audience Bukan ke technical Tau kan ya Koordinator cari orang Atau segala macam Bicara diskusi gitu ya Moderatorin Tapi Kalau udah foto bersama Technical itu Kalau bisa di backup Akan bagus Jadi gak sendirian Kayak tadi kan mungkin Doli foto bersama Tadi gak ketahuan Ngitung pun Enggak Toto udah Saling bantu gitu Ang ya Gak bisa didiemin Sayang Sayang Jadi kualitasnya terburuk Terus timeline Tadi kan Pak Hadi ngomongnya Agak kepanjangannya Saya Saya cenderung audience Doli Jadi kalau kamu jadi moderator Sebisa mungkin Kalau pengurus Tim sendiri itu Sebisa mungkin kayak Pak Hari Mancing duluan Oke Tapi acara ini Bukan buat pengurus Bukan orang kita Jadi Kayak Pak Hadi itu Kalau bisa sih Ditahan Yang internal itu Fungsinya kayak Pak Hari Itu internal Gak masalah Gak dia nanya Dia mancing dulu Itu bagus Itu bagus Dia sangat Pak Hari ini Tau dimana dia Mesti muncul Mancing Tapi sebenarnya Ini sangat bagus Untuk members Yang ini Bukan gak ada hubungan Pengurus pengajar Moderatorin Kayak gitu Doli Bisa saya gak tau Kamu Akita sama Doli Gimana ngaturnya Memoderator itu Kalau bisa Manggil-manggil audiensnya Nama-namanya baru Baik Kalau saya sendiri sih Jujur Saya punya ide Buat gini ya Ternyata pas Suruh jadi Moderator Gak ada yang mau Semuanya Kan saya bigu juga Kenapa Saya gak tau juga Sibuk Pak ya Masing-masing Dalam hati saya Saya modal neket aja Ini baru Sebulan Ramadhan itu Pertama kali saya ngomong Saya modal neket aja Bagus kok Pelan-pelan aja ya Maksudnya gini Saya sering banget Bikin gini ya Sering banget Tim saya punya Jadi ada Spesialis Host moderator gitu Saya juga hostingin Banyak sekali Digital leadership gitu ya Banyak speaker dari luar Cuma memang mesti Untuk khusus buat Ali ya Khusus buat Ali ini Atau Secara umum dulu lah Kalau kita Ada guest speaker Usahakan yang nanya-nanya Orang umumnya Peserta umum Bukan teman-teman kita Kalau ada teman kita Dimulai Jadi kamu sendiri Sebagai moderator Juga siap pertanyaan Buat kayak Pak Hari tadi Kan daripada Diam bengong Kamu sebagai moderator Juga Punyalah Satu dua pertanyaan Gua mancing Mancing ke speaker Nanti kamu ketemu Rene juga sama Gitu gak dia nanya Kamu udah siapin Pertanyaan kurang lebih Saya nanya Mau gak mau Jadi moderator Mesti mikir Mesti ngerti Sok ngerti Sok ngerti Mau gak mau Tapi kan jadi ilmu Jadi belajar Enaknya moderator Kayak ginian Satu kesempatan ini Saya Banyak belajar Banyak belajar Banyak belajar Karena Makanya bilang Baru gak dia mau Saya udah ngomong ke Pak Mahendra Tapi kalau mau jalannya Udah saya jalannya sendiri Yang gak mau itu rugi sendiri Rugi Kamu ambil keuntungan Kamu jadi host Belajar pelan-pelan Jadi secara Menjadi moderator Belajar pelan-pelan Trik-triknya Tapi kamu duduk disini Dengan speaker banyak banget Nanti berseri Kamu ilmunya langsung cepat Serius Untungnya banyak Untungnya belajar Banyak banget Orang tua-tua Kayak saya gini kan Kalau gak ditanya Gak jawab ya Tapi Kalau Orang lain Bantu nanya Terus Speakernya mau sharing Buat kamu Sebagai moderator Jadi cepat pinter Bagusnya Terus yang kedua Tapi ya karena itu Secara moderator Saya bilang tadi Buka acara Nah pada saat buka acara Pastikan Kenalkan Ali Bikin kata-kata ya Bikin teks Poin-pointer lah Selamat datang Segala macam Terima kasih gini-gini Ali adalah ini Ini Ali punya sembada Ali punya ini Silahkan Anda ikuti Di telegram group Jadi ada poin-poin terkhusus Untuk pembukaan Sebagai moderator Saya kasih tau Gak apa-apa Saya belajar Usulan saya terima Saya sering Bikin acara Kalau saya Kritik itu Membangun Silahkan Gak masalah Jadi sebagai host Pembukaan Mesti ada poin-poin Perkenalkan diri Perkenalkan Ali Ali punya apa aja Terus telegram Yang mau bergabung Segala macam Telegramnya Ali Searching aja Kemudian perkenalkan Pembicara Dan subjeknya Sudah cukup Pembukaan gitu Terus peraturan lah Selama acara ini Acara kita Satu jam Perkiraan gitu ya Lebih dikit Oke fine Pembicara kira-kira 4.30-4.30 menit Pertanyaan ditanya Itu aturan Rules Of the game Satu jam Dikasitahu Frame-nya Terus Ya udah Itu aja Masuk pembicara Bicara suka-suka aja Nanti di tengah-tengah Tadi kalau Pembicara sudah selesai ngomong Sambil nunggu Daripada bengok Lakukan seperti Pak Hari Ya Kalau gak ada yang itu Saya nanya Boleh gak Saya duluan deh Buat membuka Ya boleh Karena penonton itu kan Lagi gini Lagi sibuk Semasing-masing Menurutkan monitor ya Oke Atau Di tengah perjalanan Di tengah Kamu bisa chat juga Yang mau ada pertanyaan Silahkan tulis kamu di chat Yang ada pertanyaan Silahkan drop di chat Nanti saya bacakan Gitu ya Atau nanti saya kasih Kesempatan buat Muncul Ya gitu moderator Rezoop Sudah Itu aja Kalau Rezoop ada terus gak sih Ada 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 terus Ada terus Pilih-pilih juga Nanti Fully bisa di edit Tapi Encourage mereka untuk datang lagi Datang lagi Sengaja jangan di share Karena nanti mereka gak datang Oh sesi itu Selalu di share materinya Udah nanti gue dengerin aja Minta materi Nggak dengerin jadinya Buat si speaker gak enak Dolly Punya audience yang nungguin slide Di share itu gak enak Buat pembicara Sangat gak enak Karena mereka cenderung gak mau dengerin jadinya Nggak fokus Nunggu aja slide-nya nanti Bukan itu Gak enak Kalau saya ya Menurut saya gak enak Tapi Ya mohon gue Kalau pembicara lain mau Ya mau ngomong aja Tapi saya cenderung gak share Terima kasih